selamat menikmati 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 terima kasih Terima kasih. Lagi dimana nih? Iya maksudnya apa nama tempatnya? Sebelahnya, bukan sebelahnya Narwastu, memang di depan. Jadi pemiliknya sama ini, sama punya. Jadi memang satu lokasi dengan Narwastu. Narwastunya kan gedung pertemuan. Biasanya untuk meeting, party, small party, big party, katakanlah untuk wedding party, atau Christmas party. Jadi kalau makan di sini, kita harus bayar dulu, itu ada pilihannya, harganya, di P1, P2, P3. Itu tidak teman-teman, itu harganya terjangkau. Semua kalangan lah ya? Dari yang menengah bawah, eh dari yang bawah sampai atas. Dari berbagai segmen ya? Kalau kita ketahui, itu di arah Tidang Dewangku ini, ini tempatnya kuliner semua. Kalau di kot? Kalau dari patokannya, itu sepulah cafe potret. Oke. Ini video sebelumnya, kita ada cafe potret mereview. Jadi sudah enak juga. Ya, rekomendasi. Tempatnya sama kulinernya enak. Sebenarnya bedanya ini dengan kafe-kafe lain apa ya? Sabu-sabu lah ya. Ya, sabu-sabu. Ya, artinya sabu-sabu. Kalau bahasa Jepang itu kan sabu-sabu kan? Sabu-sabu. Itu yang udah dari dulu tuh namanya sabu-sabu. Cuman sebelum ini kan udah ada nama tempat nongkrong atau tempat kuliner kayak gini di kota Medan namanya Saburi. Di jalan apa? Bukan. Bukan yang kata Saburi. Dekat Cik Ditiro ya. Hang Jebat. Kita belum penarif di sana ya. Aduh ya, guys. Jadi kalau saya bisa begini. Hargan jangka, hampirnya puas. Semuanya kalau di sini jalan untuk di tempat ini ya. Bukan yang selamat ya. Bedanya dengan Saburi. Sebenarnya sama-sama sabu-sabu. Cuman di sana harganya. Refil minumannya. Ya, puas. Ya, bisa refill minumannya. Banyak pilihannya. Nah, banyak pilihannya. Banyak juga tidak ada. Ya, tidak bisa refill lagi. Nah, tapi cukup lah kalau untuk ya orang yang penyuka sabu-sabu. Karena ya katakanlah keistimewaannya ini budgetnya itu terjangka loh. Kalau Saburi kan katakanlah dua atau tiga kali lipat dari sini ya. Tidak untuk tidak membandingkan mana yang lebih bagus atau tidak. Ini rekomendasi aja ya. Terserah pilihan. Kan ada harga, ada barang ya. Kalau di sana berhasil. Kalau di sini ya outdoor. Di sana indoor. Pertukaran udara itu banyak. Tapi tetap disidenci tetap berlakuan di sini. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan ada. Pemeriksaan, tangan ada di siangat. Pemeriksaan di tempatnya. Ya, intinya 3M. Kesan ibu. Ya, apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya. Eh, jangan lupa. Ya, ingat. Kalau pilihannya tetap gantung. Pesannya cuma bukan ingat. Maksudnya pesannya, kalau kalau sabu-sabu, mau pilih yang outdoor ya sini. Kalau di Kota Medan, di Jalan Siampu. Tapi kalau yang indoor, itu di daerah Cidik Tiro ya. Kita lupa namanya. Tapi sekitar situ lah Cidik Tiro, Hang Jebat A ya. Hang Jebat. Itu aja ya. Itu aja. Jadi, udah. Oke.